6. Maka Tuhan menjelma atau mengorbankan anaknya. Anaknya siapa tadi? Nabi Isa. 7. Cara penebusan, anak Tuhan harus disalim. 7. Cara penebusan, anak Tuhan harus disalim. 7. Cara penebusan, anak Tuhan harus disalim. 8. Cara penebusan, anak Tuhan harus disalim. 5. Mikul apa? Dosa. Kenapa? Karena dosanya diwariskan oleh Nabi Adam AS. Maka dengan demikian setiap anak yang lahir, manusia yang lahir, sudah apa? Mikul dosa. Nah, tiga Dosa tersebut Menghalang masuk surga Maka harus ditebus Empat, yang menebus Harus suci dari dosa Nah ini jadi pertanyaan, siapa yang suci dari dosa? Tidak ada, semua manusia lahir sudah ada dosa Karena semua manusia lahir sudah ada dosa Maka tidak bisa menebus dosa tersebut Terpaksa Tuhan turun tangan Untuk menebus dosa tersebut Nah Tuhan kalau turun ke bumi Susah, orang tidak bisa mengerti Maka Tuhan harus menjelma kepada, menjadi apa? Manusia, supaya bisa berinteraksi dengan apa? Manusia Enam, maka Tuhan Menjelma Atau mengorbankan anaknya Anaknya siapa tadi? Nabi Isa Cucu Cara penebusan Anak Tuhan harus disalib Selesai Dosa tertemuskan Ini logika pemikiran mereka Faham? Kalau Islam indah, subhanallah Nabi Adam AS Bersalah atau tidak? Bersalah Setelah bersalah dia bertobat atau tidak? Masa tidak bertobat? Kalau kita saja, kalau dosa kita bertobat Apalagi Nabi Adam AS Waktu dia bertobat, tobat jadi diterima Allah atau tidak? Sudah selesai, tidak ada dosa yang turunan Selesai Nabi Adam AS Nah, kenapa bisa dosanya diturunkan? Ini jadi masalah Apakah Nabi Adam tidak bertobat? Atau ketobatnya tidak diterima? Sehingga dosanya masih diwariskan Dalam Islam, setiap manusia yang lain Ya, teman-teman sekalian Itulah jumlah videonya Dan nampak kepada kita Ya, dari videonya Bahwa Ustadz ini memang benar-benar Dangkal pengetahuannya Dan juga Sangat terbatas ya Jadi mungkin jarang baca buku Ataupun Jarang Apa namanya itu Melihat sejarah gitu ya Mengapa Manusia itu bisa berdosa semuanya Bahkan Kita mempercaya teman-teman Di muka bumi ini Tidak ada satupun manusia yang suci adanya Kecuali daripada Tuhan Yesus Kristus Nah, teman-teman Pertama-tama yang perlu kita luruskan disini Itu mengenai Nabi Adam maksudnya ya Jadi tidak masalah Kita anggap Adam sebagai Nabi Nabi ya Karena mereka menganggap sebagai Nabi Dan juga Kemungkinan Dari kekristianan Ada juga yang menganggap Adam ini sebagai Nabi Sebagai manusia pertama Yang diciptakan di muka bumi Teman-teman sekalian Hal yang terpenting disini Bahwa Dosa Adam Itu ditanggung Oleh Adam sendiri Ya Itu bukan dilimpahkan kepada kita Ini yang harus kita pahami secara Bersama dulu Bahwa dosa yang dilakukan oleh Adam Sama Hawa Ketika mereka memakan Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat Itu adalah Tanggungan mereka sendiri Itu tidak diberikan kepada kita Lalu Lalu Apa yang ditanggung oleh umat manusia Keturunan daripada Adam sama Hawa Yang ditanggung oleh mereka Teman-teman yang tidak dipahami oleh Ustaz Firanda Adalah Tabiat dosa Atau pabrik dosa itulah Yang telah dicetak Ya Itu bahasa sederhananya mungkin Yang sudah dicetak Yang sudah dibuat Oleh Adam sama Hawa Maka tabiat dosa inilah Yang terus diturunkan Sampai anak cucunya Sampailah kepada saya Dan kepada saudara-saudari sekalian Jadi tabiat dosa itulah Yang diturunkan Turun-temurun Bukan dosanya Adam Dosa Adam Itu dia tanggung sendiri Tetapi tabiat dosa itu Akan menyebabkan Orang semua Berbuat dosa Jatuh dalam dosa Dan kehilangan kemuliaan Allah Itu sebabnya Di dalam Roma 3 E23 berkata Sebab Semua orang telah berbuat dosa Dan telah kehilangan Kemuliaan Allah Dan Roma 6 E23 Upad dosa ialah Maut Kematian kekal Keterpisahan daripada Allah Nah teman-teman sekalian Tabiat dosa Yang diturunkan Yang turun-temurun Akan menjadi bagian Bagi manusia Yang akan dilahirkan Kemuka bumi ini Itulah Yang ada pada saya Dan saudara-saudari Ya Itu sebabnya juga Teman-teman Kalau kita lihat dalam Masmur 51 Ayat 7 Raja Daud pernah berkata Sesungguhnya Dalam kesalahan Aku diperanakan Dalam dosa Aku dikandung ibuku Jadi dalam kandungan saja Itu kita sudah berdosa Karena tabiat dosa Karena hubungan yang dilakukan Ya Setelah Adam sama Hawa Jatuh dalam dosa Itu tetap dilakukan Dalam keinginan nafsu Duniawi tentunya Maka Tabiat dosa itu Otomatis Ya Melekat Dan di Ada pada Semua orang Yang pernah Dilahirkan Kecuali Ya Kecuali Tuhan Yesus Kristus Yesus diperanakan Yesus dilahirkan Bukan dari tabiat dosa Kenapa? Karena Benih Ya Ilahi Dia berasa Daripada Allah Bapak Ya Dia adalah kalimat Yang dilahirkan oleh Maria Dan menjadi manusia Teman-teman sekalian Itu yang pertama Yang Kita jawab kepadanya Bahwa Kenapa anak kecil Bisa dikatakan Berbuat Berdosa Ya Dia bukan berbuat dosa Dia belum berbuat dosa Kita harus bedakan Berdosa Dan berbuat dosa Ustaz Firanda harus paham ini Dan juga umat muslim Berdosa Dan berbuat dosa Itu berbeda Ya Dua kata yang berbeda Berdosa Itu artinya Ya Dia memiliki Tabiat itu Berbeda ketika Dia sudah lahir Besar Yang berbuat dosa Ya Gitu Jadi Yang Yang dimiliki olehnya Yang ditanggung olehnya Adalah Perbuatan dosa Yang dilakukannya Sementara dosa Diperbuat oleh Adam Itu tidak ditanggung Ya Tidak ditanggung Ya Oleh setiap orang Yang lahir ke muka bumi ini Tetapi Tabiat dosa itulah Sudah melekat Pada diri kita Itu sebabnya Kita cenderung Untuk berbuat dosa Alkitab katakan Tidak ada Satupun yang benar Ya Tidak ada satupun yang benar Dari antara manusia Kecuali Tuhan Yesus Kristus Ya Baik Mungkin itu bagian yang pertama Yang kedua Dosa menghalangi orang Masuk surga Ini Pasti teman-teman sekalian Kalau saya dan saudara Punya dosa Tentu saja kita tidak bisa Melihat kemuliaan Allah Dan kita tidak bisa Masuk ke dalam Kerajaan surga Itu sebabnya Nabi-nabi terdahulu Selalu mereka Mempersembahkan Kurban Untuk penghapusan dosa Karena Kurban itu adalah Dipersembahkan Untuk menghapus dosa Adam itu melakukan hal itu Ya Pertama-tama Tuhan sendiri Yang melakukannya Dimana Tuhan Mengorbankan domba Ya Untuk penghapusan dosa Karena firman Tuhan katakan Tanpa penupahan darah Tidak ada pengampunan Itu sebabnya Anak-anak daripada Adam Ada Kobil Kobil Ada Ibrahim Ya ada Nuh Dan macam-macam Ya para nabi semua Turun temur Mereka selalu Mempersembahkan Kurban penghapusan dosa Kenapa Satu dosa yang dilakukan Itu tidak Bisa membawa kita Kedalam kerajaan surga Teman-teman Alkitab katakan bahwa Roma 3 E 23 Itu semua orang Telah Berbuat dosa Dan telah Kehilangan Kemuliaan Allah Nah kalau kita Sudah kehilangan Kemuliaan Allah Maka kita Tidak bisa melihat Allah Boro-boro kita Masuk surga Melihat kemuliaan Allah Saja kita tidak bisa Ya Nah teman-teman Saya kasih contoh Kenapa kalau kita Punya satu dosa Itu tidak bisa diampuni Contoh nih Ya Kita melewati Sepuluh lampu Ada sepuluh lampu merah Untuk pulang ke rumah Misalnya Lalu kita melewati Sembilan lampu merah Lalu satu lampu merah Yang terakhir Mungkin kita langgar Lalu polisi Tilang kita Pertanyaannya Apakah perbuatan baik Yang sembilan Ketaatan kita Terhadap lampu merah Sembilan kali Akan menutupi Pelanggaran satu Yang kita lakukan Di lampu merah terakhir Tentu saja Tidak Kita tetap Di tilang Itu sebabnya Kita tidak bisa Menyempurnakan diri kita sendiri Tidak bisa keluar Daripada lumpur Dosa itu Dan sepuluh telur Yang akan dibuat Untuk adonan kue Misalnya Kita pecahkan Sembilan telur Kita sudah campur Di adonan Lalu telur yang terakhir Teman-teman Ternyata Waktu kita pecahkan Itu tidak hati-hati Kita tidak cek Ternyata Telur itu busuk Kita buka Ya Campur dengan Sembilan telur yang lain Pertanyaannya Apakah kesembilan telur tadi Yang sudah dicampurkan Di adonan kue Itu bisa dipakai Atau Tercemar semuanya Pasti tercemar Dan tidak bisa digunakan lagi Karena sudah bercampur Dengan telur busuk Demikian juga dosa Teman-teman sekalian Satu kesalahan saja Kita tidak bisa Masuk surga Yang ketiga Teman-teman sekalian Yang menebus Harus suci dari dosa Nah Karena tidak ada yang suci Maka Tuhan Turun jadi manusia Yes Itu sangat betul sekali Ya Tidak ada satupun manusia Yang bersih dari dosa Hanya Yesus Kristus Nah Kalau seandainya Yesus tidak turun ke dunia Maka dosa kita tidak ditembus Maka kita akan hidup Terus-menerus Dari Kebiasaan Orang-orang terdahulu Dimana mereka terus Memorbankan binatang Untuk penghapusan dosa mereka Dan itu sama sekali Tidak menghapuskan Dosa mereka Karena segala sesuatunya Itu untuk bayangan Maka Yesus Kristus turun Untuk menggenapi Semua hukum Taurat itu Yesus katakan Aku datang bukan Untuk meniadakan hukum Taurat Tetapi menggenapinya Jadi Yesus menggenapi Semua kurban-kurban itu Itu sebabnya Yesus dikatakan sebagai Kurban yang sempurna Untuk menghapuskan dosa Umat manusia Ya Kenapa Tuhan harus jadi manusia Ya tidak mungkin jadi tikus Tidak mungkin jadi cicak Tidak mungkin jadi Apa lagi Ular Tidak mungkin jadi Semut Karena yang diselamatkan Adalah manusia Maka Tuhan harus jadi manusia Supaya manusia bisa Berinteraksi dengannya Supaya Tuhan bisa Berinteraksi langsung Dengan manusia Untuk mengajarkan mereka Kepada jalan yang benar Itu tidak ada yang salah Ya Jadi jelas teman-teman Sekalian itu tidak ada Yang keliru Kemudian Jadi Tuhan menjelma Atau mengorbankan anaknya Yohanes 3.16 berkata Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah Mengaruniakan anak yang tunggal Supaya setiap orang Percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh Hidup yang kekal Jadi teman-teman sekalian Tuhan menjelma Menjadi manusia Ya Mengorbankan anaknya Karena Yesus dikatakan Sebagai anak Allah Karena dia berasal Daripada Allah Bukan berarti Allah itu Punya istri Seperti yang dituduhkan Oleh para ustad Ya Misalnya Anak tangga Tidak mungkin tangga Punya istri Ya Jadi itu bahasa Kiasan Atau bahasa Untuk menyebutkan Sesuatu benda Yang Istilahnya itu Ada Anaknya yang harus Dilewati gitu ya Misalnya anak tangga Kita harus adalah melewati tangga-tangga gitu Ya Bukan berarti tangganya Punya istri dan Beranak gitu Nah Demikian juga lah Tentang Tuhan Jadi Tuhan harus menjadi manusia Karena yang diselamatkan Dalam manusia Bukan kucing Pak ustad Bukan tikus Tapi manusia Yang diselamatkan Karena manusia adalah Ciptaan yang mulia Ciptaan yang sempurna Yang diciptakan oleh Allah Tetapi kesempurnaan itu Sudah dihancurkan Oleh tabiat dosa Yang telah dibuat Oleh Adam dan Hawa Cara penembusan Anak Tuhan Harus disalib Nah ini teman-teman sekalian Mengapa Yesus harus disalib Kenapa bukan Dihukumati saja Dipotong leher Seperti Rasul Paulus Ataupun Macam-macam lah Yang harus dilakukan Karena hukum Romawi Pada waktu itu Orang yang dianggap bersalah Orang yang memberontak Terhadap Pentara Romawi Terhadap Kekaisaran Romawi Itu hukumannya Gantung Disalib Hukumannya Makanya Yesus disalib Kalau seandainya Hukumannya yang berlaku Pada saat itu Adalah Dipenjarakan seumur hidup Maka Yesus hanya Dipenjarakan seumur hidup Gitu ya Jadi hukum pada waktu itu Memang Orang yang dianggap Penjahat Dan menghasut rakyat Untuk memberontak Terhadap Kekaisaran Romawi Hukumannya adalah Disalib Itu sebabnya Yesus mati disalib Dan itu bukan secara kebetulan Karena semuanya itu Sudah dinubuhatkan Dia tertikam Dia terpaku Karena kita Yesaya 53 Sangat jelas Penderitaan mula Yang ditanggung oleh Yesus Kristus Di atas kayu salib Jadi teman-teman sekalian Itu semua dinubuhatkan Dia terpaku tangannya Terpaku kakinya Lambungnya Ditusuk juga Dengan tombak Itu semua sudah Dinubuhatkan Tidak ada hal Yang secara kebetulan Semua itu sudah Diatur oleh Tuhan Karena visi Misi Tuhan Untuk menjadi manusia Untuk Mengorbankan dirinya Untuk menyempurnakan Kurban-kurban Yang dilakukan oleh Orang-orang Pada zaman dahulu Di perjanjian lama Oleh para nabi Yesus menggenapi itu Itu sebabnya Orang Kristen saat ini Tidak perlu Mengorbankan Binatang lagi Karena kurban sesungguhnya Sudah ada Untuk kita Untuk ditempus Untuk selama-lamanya Baik Kemudian teman-teman sekalian Dia kaitkan tentang Islam Islam indah Nabi Adam berdosa Sudah bertobat katanya Dan diampuni Lalu diturunkan ke bumi Teman-teman sekalian Adam memang bertobat Adam memang Mengakui kesalahannya Tapi ingat Satu pelanggaran Yang dilakukan oleh Adam Walaupun dia sudah bertobat Walaupun dia sudah Meninggalkan perbuatan itu Tetapi Dosa tetap dihukum oleh Tuhan Bagaimana kita bisa Memuktikan hal ini Adam sama Hawa Diusir dari Taman Firdaus Mereka diusir ke bumi Bukan diturunkan ke bumi Tapi diusir Ya Dari Taman Surugawi Kita katakan Taman Surugawi Ya Bukan mereka diturunkan ke bumi Begitu saja Tapi diusir dari Taman Firdaus Kenapa? Karena mereka melanggar Perintah Tuhan Jadi ada banyak sekali Yang berkata di iman Islam Asal kita berbuat Baik saja Dosa kita diampuni Asal kita berbuat Amal saja sebanyak-banyaknya Dosa kita diampuni Insya Allah Di hari kiamat Tidak ditanya oleh Tuhan Tidaklah demikian Satu pelanggaran Adam Sama Hawa yang mereka lakukan Itu tidak bisa Ya Ditebus Atau dihapuskan Oleh amal ibadah Oleh perbuatan baik Ataupun Pertobatan mereka Mereka tetap berdosa Akibatnya mereka dihukum kok Keluar dari Taman Firdaus Ya Kemudian Ya Kepada dosa Adam Ya Diturunkan Ya Dia katakan apakah Tidak ini ya Tidak bertobat si Adam Sehingga dosanya harus diturunkan Apakah dosanya tidak diampuni oleh Tuhan Setelah dia sudah bertobat Ya kalau Islam kan Karena dia sudah bertobat Ya Tuhan terima Tobatnya Sudah selesai katanya Itu tidak selesai demikian Buktinya dia diusir dari Taman Firdaus Pak Ustaz Ya Itu yang harus Anda pahami Dia diusir dari Taman Firdaus Kemudian dia katakan Dalam Islam Anak yang baru lahir Bersih dari dosa Ya Ini juga keliru Dia tidak bersih Karena tabiat dosa itu Sudah diturunkan kepadanya Pertanyaan saya Kalau Ustaz Firanda punya anak Apakah untuk berbuat kesalahan Ustaz Firanda pernah mengajarkannya Tentu tidak Misalnya Anak-anak buat kesalahan Di dalam rumah Pecahkan gelas Pasti dia akan menuduh orang lain Pasti dia bilang Bukan saya Bukan saya Kenapa Karena tabiat dosa Sudah ada pada dirinya Itu dikatakan Oral Roma 3.23 tadi Semua orang telah berbuat dosa Dan telah kehilangan Kemudian Allah Tabiat dosa yang dibuat oleh Adam Itulah yang diturunkan Turun-temurun Kepada saya dan saudara-saudari semua Maka teman-teman sekalian Kita perlu yang namanya Juru selamat Kita perlu Yang namanya itu Kurban yang sempurna Supaya kita Tidak berulang-ulang lagi Mempersembahkan domba Mempersembahkan domba Kepada Tuhan Yang Padahal itu Tidak sempurna Dan tidak pernah Bisa menghapus dosa kita Untuk selama-lamanya Tetapi Yesus Kristus Ketika datang ke dunia Dia mati untuk satu kali Untuk dosa-dosa kita Makanya dikatakan Di dalam 1 Petrus 3 Ayat 18 Sebab juga Kristus mati Ya Untuk menepus Dosa-dosa kita Dia yang telah dibunuh Dalam keadaannya Sebagai manusia Dan dibangkitkan Menurut roh Jadi jelas disini Teman-teman sekalian Yesus Kristus adalah Tebusan Bagi umat Yang berdosa Yesus katakan Akulah jalan Dan kebenaran Dan hidup Tidak seorang pun Yang bisa datang Kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Kita hanya melalui Tuhan Yesus Kristus Yesus adalah pintu Yesus adalah hidup itu Maka kalau kita percaya Kepada Tuhan Yesus Kristus Dosa kita Diampuni Ya Tapi Biar dosa itu Akan dihapuskan Kepada saya dan saudara Maka kita Tidak dihukum Karena Dosa-dosa Kita Ya Terima kasih teman-teman sekalian Sudah menonton Sampai Selesai Dan biarlah Penjelasan saya ini Boleh menjadi berkat Buat teman-teman semua Dan sampai ketemu Di video saya selanjutnya Tuhan Yesus memberkati kita Salam Sampai jumpa